Selanjutnya, tadi sudah siap-siap ya teman-teman dari GMNI, di sini hadir Arjuna, mana Bung Arjuna Putra Aldino dan Aryansyah dari Ketua Bidang Medianya juga hadir, silakan waktunya untuk memaparkan ya Bung Arjuna, siap Terima kasih Ibu Betik Fah, selaku pimpinan Komisi 10, dan Ibu Agustina Fideceng, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DPPG MNI Kami tadi sudah mengirimkan materi atau bahan dari kami, mungkin bisa Sebenarnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam usah siastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Cipayung Plus dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI Kami dari DPPG MNI melakukan beberapa analisa terhadap, pertama adalah soal dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk tentang Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Ya menurut analisis kami, pertama dari dokumen tersebut kami melihat memang ada ambisi besar dari pendidikan kita Untuk menciptakan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri Tapi memang menciptakan link and match itu memang perlu untuk bagaimana menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja Tapi tentu masalah pendidikan bukan hanya semata-mata untuk menciptakan tenaga kerja Pembuatan Undang-Undang 45 sudah menyebutkan hal itu mengamanatkan bahwa tugas pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan tenaga kerja Yang kedua kami juga melihat paradoks dari dokumen itu Yaitu pesita-sita menciptakan pendidikan yang merata atau universal Tapi mengantungkan diri terhadap pasar bebas Nah ini kita tahu bahwa pasar bebas sumber ketidakadilan Nah kita justru ingin menciptakan pendidikan yang adil, merata, melalui pasar bebas Nah ini saya kira kami justru bingung dengan konsep tersebut Padahal tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan logika pasar Yang ketiga disitu disebutkan ingin menciptakan pendidikan karakter Namun dominan arah pendidikan untuk menyediakan kebutuhan pasar Pertanyaan kami karakter semacam apa yang ingin diciptakan Karena ini penting di lain sisi sangat berharap Kalau kita melihat dokumen di halaman ketiga keempat Respon terhadap masalah itu semata-mata hanya soal pasar tenaga kerja Tren pasar tenaga kerja Nah kemudian di bawah di akhir-akhir menyebutkan ingin menciptakan pendidikan karakter Nah ini kita tanya ini karakter semacam apa yang ingin diciptakan Nah kalau di awal backmannya sudah soal kebutuhan industri Nah ini kita juga bingung terhadap dokumen itu Nah yang terakhir orang memperhatikan aspek sosial kultural bangsa Indonesia Jadi kami melihat disitu disebutkan kita harus memperhatikan aspek sosial kultural Tapi desainnya seperti apa tentang pencintaan sosial kultural itu tadi Identitas kebangsaan Nah kita tidak melihat itu Dominan mengarah pada dunia industri, budaya industri Hanya merespon misalnya digitalisasi dan sebagainya Memang penting kita mengikuti tren global Tapi bukan hanya sekedar imitasi dari tren globalisasi yang ada Revolusi industri 4.0 misalnya Memang kita penting sebagai bangsa harus mengupdate diri Agar kita bisa bersaing di tengah bangsa-bangsa lain Tapi bukan hanya sekedar mengimitasi Hanya sekedar mengekor dari perkembangan global Tapi kita harus juga bisa mewarnai Atau mengadopsi dengan cara-cara kita Atau yang disebut sebagai transformasi Nah ini yang kritik dari kami Selanjutnya ada beberapa masalah yang ingin kami sampaikan Kepada ibu bapak anggota Dewan Komisi 10 DPR RI Yang pertama kami melihat pendidikan di masa pandemi ini Menuai banyak masalah Terutama soal kita melihat bahwa banyak orang tua Di dalam satu keluarga didapati hanya memiliki satu smartphone Padahal kemendikbud sudah mewajibkan pendidikan diselenggarakan secara daring Nah pertanyaannya bagaimana solusinya Nah kalau kita bercita-cita ingin menangkap perkembangan zaman 4.0 Tapi masalah ini masih ada di desa-desa, di kampung-kampung Yang menurut kami itu perlu diperhatikan Tapi tidak ada program apapun dari kemendikbud untuk menyelesaikan Bahwa tidak semua keluarga ini memiliki smartphone Nah anak-anak ini tidak semua ibu bapaknya itu memegang smartphone Kadang-kadang ada yang menunggu bapaknya pulang untuk belajar Nah ini kan kemudian menghambat pembelajaran Di lain sisi kita, pesita-pesita tinggi kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah real di lapangan seperti itu Alhasil banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring Bahkan banyak dari mereka putus sekolah Anggap putus sekolah pasca pandemi ini UNICEF menemukan ada 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat penuh Dari jumlah tersebut, 5% diantaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya Nah ini dari sinilah menurut saya Kalau kita hanya sekedar berbicara Bagaimana pendidikan hanya menangkap dunia industri Nah pasti arahnya adalah komersialisasi pendidikan Karena dituntut untuk sekolah bisa otonomi Dan tentu otonomi itu bisa dari segi biaya dan lain sebagainya Nah masalahnya itu nanti tekannya kepada orang tua Nah tidak semua orang tua ini mampu menyeolahkan anaknya sampai ke tingkat misalnya yang lebih tinggi Padahal tuntutan dunia kerja pendidikannya harus tinggi Nah ini yang menurut saya paradoks sekali dari dokumen itu Yang selanjutnya ada rekomendasi dari kami Menurut saya sebenarnya kemendikbud itu bisa menghidupkan peran kembali pusat kegiatan belajar masyarakat Dimana dia bisa menciptakan spot-spot pendidikan Yang sudah ada misalnya kayak PKPM Pamung belajar Nah itu bisa dihidupkan di level-level desa Nah ini kan bisa bekerjasama dengan sekolah dan lain sebagainya Tapi selama ini gak ada solusi dari kemendikbud Untuk bagaimana caranya siswa tidak kesulitan belajar di pembelajaran daring di tengah pandemi ini Yang kedua biaya pendidikan tentu jangan diberlakukan sesuai standar normal Karena menurut saya siswa tidak mengalami pendidikan tetap muka Banyak hal yang dia tidak dapatkan Dan kedua ada kesulitan ekonomi dari orang tua karena di masa pandemi ini Nah menurut saya ini perlu menjadi perhatian juga Dari kemendikbud sebelum mereka berbicara banyak hal tentang 2020-2035 Menurut saya penasaran-penasaran pasca pandemi ini Banyak orang, banyak siswa, banyak mahasiswa yang putus sekolah itu juga harus selesaikan Nah yang selanjutnya kemendikbud perlu memangkas anggaran pendidikan yang tidak diperlukan lagi Di masa pandemi seperti revalidasi sekolah, alat tulis kantor Jadi menurut saya masih ada juga anggaran-anggaran yang seperti itu digelontorkan di daerah-daerah Padahal itu tidak digunakan untuk sebagaimana mestinya Misalnya untuk revalidasi sekolah Kan pandemi, siswa tidak masuk sekolah Nah menurut saya itu bisa dipangkas, bisa dialokasikan ke yang lain Misalnya untuk beasiswa maupun internet, pengadaan internet dan lain sebagainya Menciptakan pembelajaran bersama yang difasilitasi oleh dinas pendidikan Atau kementerian pendidikan misalnya Tinggal misalnya protokol kesehatannya diatur misalnya seperti itu Nah yang selanjutnya yang kami tandai juga sebagai sebuah masalah Yang menurut saya penting yang harusnya masuk di dalam peta jalan pendidikan Yaitu soal radikalisme yang semakin meningkat dan menjalar ke dunia pendidikan Terutama banyak kasus-kasus radikalisme ini sumbernya adalah dari guru Yang masih berpikiran anti kebenekaan Masih berpandangan diskriminatif terhadap agama, suku, ras, dan lain sebagainya Nah ini perlu menjadi perhatian Nah usulan kami menurut saya perlunya reformasi standar asesmen guru Yang mengajar di sekolah, baik negeri maupun swasta Atau memiliki perspektif kebangsaan dan kepindekaan Nah standar kompetensi guru terhadap pemahaman kebangsaan Tentu bukan hanya menghafal Pancasila Tapi memiliki pemahaman tentang keindonesiaan Baik dari sejarah, budaya, dan kesadaran nasionalisme Nah ini penting menurut saya Karena berkali-kali kasus-kasus itu seringkali ditemui di lapangan Dan ini tidak ada solusi nyata dari kemedikbud Tentu ada perpres yang kemarin Pak Jopo sudah keluarkan Nah bagaimana kemedikbud ini Menerjemahkan ini di level-level teknis Nah ini saya kira jangan sekedar Visi-visi yang antar-berantai Seperti mereka belajar Tapi prakteknya masih hanya sekedar Bicara akreditasi Di dalam dokumen tersebut mereka belajar Hanya dijemahkan di level-level teknis Mata akreditasi, kurikulum harus ini Tapi tidak ada desain yang secara konkret untuk diterapkan Terutama merespon masalah-masalah aktual Yang juga menjadi masalah bangsa ini Nah ini yang menurut saya Perlu juga mendapat masukan dan kritik Dari Bapak-Bapak Seperti lembaga pendidikan, tenaga pendidikan Atau LPTK, lembaga profesi guru Dan program pengembangan Keprofesian berkelanjutan Nah ini saya kira penting Program-program Dimana lembaga-lembaga yang memproduksi guru ini Juga mendapatkan Keterampilan atau pemahaman-pemahaman Tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan Dan sebagainya Nah karena penting guru ini Dia menciptakan mindset kepada pasiswanya Bahkan dia menaruh kerangka Berpikir untuk menafsirkan dunia di luar dirinya Nah ini kan penting Kalau misalnya guru tidak mampu Menerapkan atau mengaplikasikan kerangka Berpikir yang Bineka, tunggal ika dan lain sebagainya Seperti nilai-nilai dasar dari kebangsaan kita Tentu ini jadi masalah Nah ini tidak pernah menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang selanjutnya adalah masalah ketiga Kita tahu Hari ini Kita tidak perlu menutupi masalah ini Bahwa kita masih memiliki masalah tentang Ancaman disintegrasi Terutama di Papua Nah ini kita tahu bahwa Ada semacam pemahaman Bahwa kita dengan Papua itu berbeda Baik dari misalnya dari ada banyak tindakan-tindakan rasialisme Yang dilakukan oleh berbagai macam orang Dengan pemahaman yang Melekat bahwa kita itu berbeda dengan Papua Misalnya Papua adalah terkategori ras melanesia dan sebagainya Nah ini tentu Pemerintah terutama bukan hanya menangani kesalahan Papua Harus hanya dengan pendekatan militaristik Ataupun pembangunan Pembangunan ekonomi itu penting Itu bagian dari Keadilan Keadilan kebijakan pemerintah Agar memperhatikan Semua wilayah di Indonesia Tapi bukan hanya itu Rekonstruksi sejarah Papua Indonesia Itu juga perlu dilakukan Sehingga Penanaman identitas Kebangsaan dan kebudayaan Itu tetap berjalan Jadi seringkali banyak keluhan Pembangunan itu mengeliminasi Budaya-budaya lokal Budaya-budaya Kearifan yang sebenarnya menjadi sumber identitas kebangsaan Nah menurut saya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bertugas untuk melakukan rekonstruksi sejarah Masyarakat Papua Sehingga pemahaman tentang keindonesiaan dan identitas kebangsaan Mereka memiliki rujukan yang pasti Yaitu ada sejarah yang memang Tidak versi dari Orang luar misalnya Yang mengatakan bahwa Oh Papua ini sebenarnya bukan bangsa Indonesia Karena rasnya berbeda Nah ini kan berbahaya Pandangan-pandangan semacam itu Walaupun mereka Berdasarkan pada saintifik Biologis dan Antropologis Menurut saya Kita juga bisa Melihat bahwa Papua memiliki hubungan Sosial-historis Kultural Dengan bangsa Indonesia Sejak sebelum Indonesia merdeka Nah ini penting untuk dilakukan Sehingga Tidak ada Propaganda-propaganda Yang mengatakan Papua ini Bukan bagian Dari Indonesia Tapi bagian dari Melanesia Yang berbeda bukan Indonesia Nah ini Yang semacam ini kan perlu Direkonstruksi oleh Kemendiput Sehingga Menangani masalah Disintegrasi bangsa Bukan hanya dengan Pembangunan ekonomi Apalagi pendekatan Militaristik Mungkin itu saja Dari kami DPP GMNI Terima kasih Waktunya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap mereka Yang kemungkinan Akan termarginalisasi Di dalam proses Khususnya di masa Covid ini Terima kasih juga Tadi menyebut Kemungkinan hadainya Semacam care center Karena kita selama ini Cuma di rumah Berarti orang tua Nah gimana yang orang tuanya Gak bisa sebenarnya PKBM itu bisa difungsikan Ini juga satu ide yang Baru ya Kami mendengar Dan sangat realis Dan Dan GMNI Ini ada sesuatu Yang menarik menurut saya GMNI Mengambil Isu Papua Ini sesuatu Yang menurut saya Sangat bermakna Bagaimana peta jalan pendidikan kita Ini mampu Menyelesaikan Isu Papua Bagaimana Pemerintah Atau negara Hadir Dengan lebih Bermakna Dalam konteks Pendidikan di Papua Sedemikian rupa Sehingga Masyarakat Papua itu Merasa Indonesia Merasa Bahagia Yang tidak terpisahkan Dari kita Dan Tentu Dengan segala macam Kurikulum Pendekatan Dan Pembelajaran Yang baik Sedemikian rupa Sehingga Anak-anak Papua Benar-benar Merasa At home Bersama kita Sesama Saudara Se-Indonesia Ini masukan yang menurut saya Sangat penting Belum banyak Yang membicarakan Isu Papua ini Dalam konteks PJP Terima kasih GMNI Terima kasih Terima kasih.